Halo assalamualaikum jumpa lagi di channel Tika Putriani gimana kabar kalian mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya amin jangan sakit sakit itu sudah ada nangis gara-gara dia pengen muncul di kamera ya tapi dia karena dia belum mandi jadi nggak tika izinin ya maksudnya udah pakai sporot gitu ini kan airnya lagi digodong jadi nunggu airnya matang dulu nih sekarang kita lagi mau mau nyambah ya ini ini yang di atas panen ini yang di bawah itu hasil beli ya sama bawangnya sekarang Alhamdulillahnya ada ini nih jagung tuh ini ada kucing lagi pada kolonan yang ini kemarin sakit kucing yang ini pasak ini nyampe dia makan bubur udah dikerubunin semut badannya ya Allah dikasih makan bubur Alhamdulillah udah sehat lagi terus dikacari-cari nggak nemu ternyata dia Alhamdulillah udah sehat karena dimainin dede di sangka boneka kali ya kasian banget ada wortelnya juga ceritanya ini pengennya bikin bakwan aja ya tuh jagungnya banyak habis godok air ini tadiannya mau bodoh ini jagung tuh Alhamdulillah ya banyaknya banyak udah jagung kita seki aja guna teh terus kalau di kampung mah kata si Abah yang ngasih ini yang ngasih jagungnya orang lain yang panen kamu ikutan makan katanya gitu ya kan tadi kita bilang ini belanja cabe 5000 tapi hasilnya sekantong jika bilang gitu ya sekantong gini nih kata si Abahnya Iya kalau disini mah orang lain yang panen kamu ikutan makan gitu katanya ya Alhamdulillah ya terus ini sekarang lagi mau godok daun singkongnya ya tapi mau sambil godok jagung ini sambil mandiin anak-anak kenapa anak-anak mandinya malam karena dia itu mainnya disini banyak tanah ya jadi kalau dimandiin jam 4 itu mereka pas masuk lagi ke rumah nah maghrib itu dia ini apa blepotan lagi banyaklah mereka yang dimainin karena banyak tanah dia jadi seneng banget sekarang kita mau mandiin dulu sambil godok si jagungnya ini ya tapi sini ya biasa ya kita tuangin air dulu buat mandi anak-anak soalnya kan kalau mandi nggak enaknya malu gitu jadi biarin mereka nanti kalau udah pakai baju udah rapi baru ya kita makan jaging bareng-bareng jagungnya udah dilapihin ini tinggal sisa dua wortel ini sama satu jagung ini buat bikin si bakwan jagung kata roh bikinnya tanulimu masuk beneran dia sebab airnya tadi udah diambil buat mandi ya Hai bikin bersuara nek kemarin banyak yang nanyain nek yang jadi kamera oh kameramen kameramen Nenek ya abis ini kita mandiin anak-anak ya suasana malam di kampung mau begini aduh duduk klik hai 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Nih ya Alhamdulillah jagungnya udah dingin Nih Ada satu Hmm Kaka satu Mau yang bagus Ini bagus Eh Sama cuman ini ada ininya doang satu Mau teman-teman Nih Alhamdulillah Anak Kalau di kampung Jagung manis Nah Ada triknya ya Kalau ininya udah dibuka Apa Daunnya Dibesokin jadinya Enggak itu Enggak manis Karena ini udah dibuka Langsung digodoh gitu Gak bisa Masa gak bisa Ini dibuka kayak gini Itu rambutnya banyak Oh Sambal bawang ala saya Bawangnya gede banget tuh Alhamdulillah sudah jadi Sebelum makan Mari kita berdoa dulu Bersambung Amin 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 Udah pada pegang masing-masing Mari makan ya teman-teman Sekarang alhamdulillahnya Amasinen Udah dipisahin ya Jadi Tika kebagian rumah Si nenek kebagian Dapur Jadi ini disini Udah gak ada mesin Sama sekali Udah gak ada mesin jahit Sama sekali ya Yang ada barang-barang Tika Yang pindahan kemarin Teh papabalatak Mari makan teman-teman nih ikan asin yang enggak itu ya yang enggak asin tapi kriuk anak-anak udah disuapin ya sebetulnya Alhamdulillah tuh daun simpong banyak begini kalau di Kampunga ya Tuhan Alhamdulillah meminum ini apa sampai-sampai harupat gede-gede gede lompat gua minum minum atau apa nih ya jadinya sepiring rame-rame nasinya enak kepala disuapin sebetulnya mah cuman kalau pengen makan bakwan kayaknya sepiring kalau enggak ada nasi oh iya tadi kan lagi nyeritain dipisahin ya ma nenek jadi biar kita belajar ya belajar mandiri semuanya cuman karena dapur tiga belum jadi yang sebelah sini nih ini tadi hanya mau jadiin dapur tuh hanya berantakan masih belum rapih ya belum belum rapih betul-betul ini mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi gitu jadi yang dibawa dari kontrakan itu semuanya barang-barang kenangan ya kenangannya apa karena kayak semacam mesin cuci itu mesin cuci tuh waktu itu pas saya lagi hamil adek ada almarhumah ya yang menyarankan istri kamu tuh harus pakai mesin cuci karena dia repot karena ada dua anak ya dia yang talangin juga terus kita nyicil sama almarhumah ya dia udah meninggal pas lagi semacam corona itu terus ada TV juga TV itu karena pas ini lagi segede gini pas kakak lagi segede gini biar istri kamu anteng katanya anaknya anteng nonton kartun jadi itu walaupun LED dia hanya 500 ribu ya harganya 500 ribu dan kita juga nyicil itu juga lama jadi barang-barang yang ada disana semuanya kenangan semua jadi dibawa bingung gak dibawa bingung gitu ya tapi alhamdulillah juga udah kebawa sama kita ya semuanya disini semuanya sampai ke semua deh yang kecil apa sih gak ada yang kecil dari karyan tuh gak ada yang kecil semuanya besar semua yang bantuin kita juga yang nolongin kita orang-orang baik semua apa sih orang-orang yang dipilih Allah ya alhamdulillah jadi begini ya jadi kemarin juga ada yang nanyain teh gajian katanya mohon maaf mau tanya teh teh udah gajian belum udah alhamdulillah udah jadi yang kemarin pindahan itu ketika jual cincin ya sama uang gajian itu disatuin jual cincin pernikahan ya cincin kawin ini gak macem-macem cincin kawin ketika jual ke daerah simahi udah dijual ke daerah simahi disatuin sama gaji yang dari youtube itu begitu ya teman-teman karena pindahan dari dari sana ke suni juga ya ya begitulah ya alhamdulillah yang penting sekarang yang dari kalian ada disini semuanya ya semoga kedepannya yang dari kalian itu bisa apa berbuah manis buat mereka-mereka yang membutuhkan juga ya disananya sekarang kita aja di titik berjuang enak ya nampak deh udah menambah kenyang kemana udah disuapin ya jadi mereka emang udah disuapin alhamdulillah teman-teman ambil baiknya buang buruknya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ya pada semuanya ya bismillahirrahmanirrahim ya kak bye-bye